PEMBICARA 1 Meskipun demikian kedua pengawalnya itu pun mengangguk-angguk sambil berpandangan Salah seorang dari keduanya berkata Marilah sementara Mpu menunggu keterangan dari Mpu Song Gondaru Keduanya pun kemudian melangkah turun ke halaman Sejenak mereka termangu-mangu Namun keduanya pun kemudian melangkah ke belakang ganduk rumah hinduk yang tidak begitu besar Menuju ke halaman belakang Dari sanalah mereka mendengar suara kuda meringkik Ketika mereka sampai di belakang rumah hinduk itu Mereka bertemu dengan seorang cantrik yang sedang menyiangi pohon bunga pacar banyu yang bergerumbul Dengan ragu-ragu salah seorang dari pengawal Mpu Baladatu itu mendekatinya sambil bertanya Kisana dimanakah Ketanya kandang kuda Aku seolah-olah mendengar ringkik kuda itu dari tempat ini Tetapi agaknya disini sama sekali tidak terdapat kandang kuda Antri itu termangu-mangu Sejenak namun kemudian ia bertanya Apakah Kisana akan mempergunakan kuda-kuda Kisana sekarang Tidak Tetapi aku hanya ingin melihat Marilah ikutlah dengan aku Kedua pengawal Mpu Baladatu itu pun segera mengikuti cantrik Yang dengan tergesa-gesa menuju ke bagian belakang dan padepokan itu Sambil melangkah di belakang cantrik itu Kedua pengawal itu pun menjadiran Kandang kuda itu ternyata terletak di tempat yang agak jauh Di belakang salah sebuah rumah yang berada di sekeliling lapangan kecil itu Seorang pekadek telah melihara ketiga ekor kuda itu dengan baik Berkata cantrik itu Ternyata yang dikatakan oleh cantrik itu memang benar Seorang pekadek telah melihara tiga ekor kuda itu sebaik-baiknya Pagi itu Ketiga ekor kuda itu sudah dimanikannya Dan disediakan rumput yang hijau segar Oh Silahkanlah Kisana Berkata pekadek yang melihara kuda itu Ketika ia melihat kedua pengawal Mpu Baladatu itu mendekatinya Kedua pengawal itu mengangguk-angguk Salah seorang dari mereka berkata Terima kasih Kisana sudah melihara kuda kami sebaik-baiknya Itu adalah pekerjaanku Disini aku melihara beberapa ekor kuda pula Seorang diri bertanya salah seorang pengawal itu Tidak Disini ada tiga orang pekadek Sedang beberapa orang cantrik dapat membantu kami Tapi kuda di berdepuan ini memang tidak terlalu banyak Kedua pengawal itu mengangguk-angguk yang nampak di kandang itu Kecuali tiga ekor kuda Mereka hanyalah dua ekor kuda yang lain Agaknya pekadek itu mengerti bahwa kedua orang itu ingin bertanya pada mereka Apakah di padepuan itu hanya ada dua ekor kuda? Maka pekadek itu berkata Disini ada lima ekor kuda yang khusus disediakan bagi Mpu Songkondaru Ia adalah seorang penggemar kuda yang mengerti benarakan keturangan kuda Lima ekor kuda itu adalah kuda pilihan Tiga ekor diantaranya sekarang sedang dilepas di lapangan rumput Sambil melemaskan kakinya Karena sudah beberapa hari tidak digembalakan dan tidak dipergunakan oleh Mpu Songkondaru Kedua pengawal itu mengangguk-angguk namun masih ada pertanyaan yang terselip di sorot matanya Apakah kecuali lima ekor kuda itu masih ada kuda yang lain? Ternyata pekadek itu bercerita tanpa ditanya Selain lima ekor kuda itu masih ada beberapa ekor kuda yang lain Tapi kuda-kuda itu tidak sebaik lima ekor ini Ada berapa ekor lagi? Salah seorang pengawal itu tidak dapat menahan pertanyaannya lagi Sebelas ekor kuda Semuanya ada di belakang rumah Sebelah pohon kemuning itu Di sana ada sebuah kandang yang agak panjang Siapa sajakah yang sering mempergunakan kesebelah sekor kuda itu? Siapa saja penghuni pedepoan ini? Kuda-kuda itu memang disediakan bagi siapa saja Kedua pengawal itu termangu-mangu Tanpa disengaja Mereka mandang ke belakang rumah induk yang tidak begitu besar Agaknya ringgik kuda itu adalah salah seekor dari tiga ekor kuda yang sedang dilepas Di lapangan rumput ketika kuda itu dituntun melewati tempat itu Kedua orang pengawal empu bala datu itu pun terkejut ketika pekade itu bertanya Apakah ke sana akan membawa kuda-kuda ini ke lapangan rumput untuk dilepas bentar? Kedua pengawal itu menggeleng Salah seorang dari mereka menjawab Tidak Mungkin empu bala datu mempunyai rencana tersendiri Pekade itu mengangguk-angguk Sudah ke sana? Berkata salah seorang dari kedua pengawal itu Aku akan kembali kepada empu bala datu Yang mungkin sudah siap Untuk melakukan sesuatu Aku titipkan kuda-kuda itu kepadamu Pekade itu mengerutkan keningnya dengan ragu-ragu Dia bertanya Apakah ada sesuatu yang akan dilakukan oleh empu bala datu? Maksudku Mungkin empu ingin melihat-lihat daerah ini Atau rencana-rencana lain bersama empu songgondaru Pekade itu pengangguk-angguk lalu katanya Baiklah aku akan menjaga kuda-kudamu baik-baik Dua pengawal itu pun kemudian kembali ke tempat yang disediakan bagi mereka Namun dengan demikian mereka tidak juga dapat menghapus teka-teki Yang masih saja terasa di sekitar padipuan yang asli itu Ketika mereka masuk ke ruang dalam Mereka melihat seorang cantrik sedang bercakap-cakap dengan empu bala datu Namun agaknya mereka dapat ikut berbicara pula Karena ternyata empu bala datu memanggilnya Kemarilah desisnya Kakak ngepusong gondaru dapat menerima aku pagi ini Tapi agaknya badannya agak kurang enak Sehingga aku dipanggilnya ke sanggar Apakah kami harus ikut? Bertanya salah seorang pengawalnya Empu bala datu mandang cantri itu seolah-olah bertanya Apakah pengawalnya diperkenankan ikut? Cantri itu seolah-olah mengerti apa yang tersirat pada sorot mata empu bala datu Sehingga ia pun segera menjawab Tentu saja kisana tidak ada keberatan apapun Jika kisana berdua akan menghadap bersama empu bala datu Tapi empu bala datulah yang kemudian berkata Biarlah aku sendiri menghadap kakang songgondaru Kalian dapat menunggu aku disini Kedua pengawal itu bertanya lagi Namun nampaknya mereka memang lebih senang menunggu Daripada ikut berada di dalam sanggar Tanpa berbuat apa-apa Karena mereka berdua tentu hanya harus mendengarkan saja Pembicaraan kedua kakak beradik itu Dengan demikian maka kedua orang itu pun sempat beristirahat sepuas-puasnya Mereka dapat berbaring duduk sambil mengangkat kakinya Atau berjalan-jalan di alaman Karena mereka tentu tidak akan dapat berbuat demikian Jika mereka berada bersama empu bala datu Dalam pada itu empu bala datu pun segera mengikuti cantrik yang datang menyebutnya Menghadap kakaknya empu songgondaru Dengan ragu-ragu empu bala datu masuki sanggar yang memang nampaknya terlampau sempit Untuk melakukan sesuatu Dengan pintu yang rendah dan sempit pula Marilah terdengar suara empu songgondaru ketika ia melihat adiknya di muka pintu Empu bala datu pun segera membungkukkan badannya dan penyusup masuk ke dalam sanggar Langsung naik ke atas buah ambin yang seolah-olah memenuhi ruang sanggar itu Ketika empu bala datu telah duduk dan sekali ia berpaling ia sudah tidak melihat lagi Bayangan cantrik yang membawanya ke sanggar itu Aku lebih senang menemui di sini Meskipun barangkali agak pengap dan panas Berkata empu songgondaru Menyenangkan Jawab empu bala datu Meskipun ruang ini sempit Tetapi udaranya terasa sejuk Lama sekali tidak panas seperti yang kau katakan Empu songgondaru tertawa katanya Di bawah sanggar ini terdapat sebuah parit Yang mengalirkan air yang jernih Eh Apakah kau tidak mendengar gemericiknya Empu bala datu mengurutkan keningnya Baru kemudian ia tersenyum Tentu saja aku mendengar arus air yang mengalir Bukan hanya gemericik Tetapi tentu sebuah ariran air yang cukup deras Tetapi aku tidak mengira bahwa arus air itu lewat di bawah Sanggarmu ini kakak Oh Kelingamu memang tajam sekali Aku sudah merintahkan membuat pelenpeng tanah liat yang rapat Agar suara air itu tidak terdengar Tapi sudah barang tentu tidak akan dapat dilakukan dengan sempurna Sehingga suaranya masih juga dapat kau dengar Bahkan dengan tepat kau menebak Bahwa arus air di bawah sanggar ini cukup besar Empu bala datu mengangguk-angguk Arus air ini sama sekali tidak muncul di permukaan tanah Di dalam pedepuan ini Tapi langsung masuk ke dalam sungai di sebelah Berkata empu sanggarmu kemudian Dan kakak membuat pelenpeng tanah liat sepanjang itu Empu sanggarmu tidak segera menjawab Namun kemudian ia mengangguk katanya Pelenpeng itu memang aku buat untuk kepentingan arus air di bawah tanah ini Mula-mula di pedepuan ini terdapat sebuah parit yang deras dan dalam Agar pedepuan ini tidak terbelah Maka aku membuat pelenpeng itu dan kemudian menimbun parit yang dalam itu Sehingga parit itu pun kemudian terdapat di bawah tanah Tepat di bawah sanggar ini Tidak banyak orang yang dapat mendengar aliran arusnya yang memang agak deras Selain orang-orang yang memiliki pendengaran yang sangat tajam Empu bala datu mengangguk-angguk yang memang mendengar arus air yang deras Tapi semula ia tidak tahu bahwa yang didengarnya lamat-lamat itu adalah arus air Semula ia menyangka bahwa di dekat rumah itu terdapat arus yang kuat Yang mengalir dalam parit yang dalam Namun ternyata bahwa arus air itu justru berada di bawah kakinya Tapi dengan demikian berkata empu bala datu Arus air itu sama sekali tidak dapat dipergunakan di pedepuan ini Pusong gendaru mengilingkan kepalanya jawabnya Memang tidak ada manfaat langsung dari air yang kuat itu Tetapi di beberapa tempat terdapat lubang-lubang semacam sumur yang tembus ke dalam arus air itu Apakah lubang-lubang semacam itu berguna? Bertanya empu bala datu Kakaknya tersenyum jawabnya Memang tidak ada gunanya Tetapi kadang-kadang kami melemparkan sampah ke dalam lubang-lubang semacam itu Sampah Empu bala datu mengurutkan keningnya Ya, sampah Yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi bagi pedepuan ini Pada empu bala datu menjadi tegam Yang mulai membayangkan lubang-lubang yang tidak begitu dalam Namun rasa-rasanya lubang-lubang semacam itu nampaknya mengerikan sekali Bukan saja sampah yang dimasukkan ke dalamnya Akan langsung hanyut Dalam arus yang kuat Tapi jika seseorang terprosok masuk ke dalamnya Betapapun juga tinggi ilmunya Maka ia akan hanyut pula tanpa dapat berbuat apapun juga dengan ilmunya itu Rasa bulu empu bala datu meremang Tapi sejak ia berada di pedepuan itu Ia belum pernah melihat lubang serupa itu Meskipun ia tahu bahwa letak lubang semacam itu tentu di sepanjang jalur palit Di bawah tanah yang berarus kuat itu Apakah kakak kan pernah menggunakan lubang-lubang semacam itu Untuk kepentingan-kepentingan khusus Pertanyaan itu pun telah terlontar dari mulut empu bala datu di luar sadarnya Empu sunggo daru mengerutkan keningnya Namun kemudian ia pun menggelengkan kepalanya Sampai saat ini Aku tidak pernah mempergunakan untuk keperluan yang khusus Selain untuk membuang sampah Ia berhenti jenak lalu Termasuk sampah yang bukan saja berasal dari tumbuh-tumbuhan Empu bala datu termangu-mangu sejenak Dan empu sunggo daru melanjutkannya Para cantrik pernah masukkan seekor kuda Yang mati ke dalam lubang itu Ternyata bahwa kuda itu pun dapat hanyut tanpa menyumbat lubang palit itu Dada empu bala datu berdesir bahkan seekor kuda pun dapat hanyut Empu bala datu terkejut ketika tiba-tiba saja Empu sunggo daru bertanya Apakah kau pernah melihat lubang-lubang itu seurut arus air di bawah tanah itu Empu bala datu menggeleng jawabnya Belum kakang Oh Empu sunggo daru mengangguk-angguk Lubang-lubang itu telah dibuat seperti sebuah sumur yang aman Pelempeng tanah itu mencuat hampir sedada Sehingga tidak mungkin seorang terperosok ke dalamnya tanpa disengaja Empu bala datu mengangguk-angguk Dengan ragu-ragu ia pun bertanya Jadi pelempeng tanah liat yang kau tanam di sepanjang halaman ini Merupakan pelempeng-pelempeng yang besar Sebesar lubang sumur di halaman pada Pak Onmu ini Ya Aku telah membuat pelempeng-pelempeng tanah liat sebesar itu Karena arus yang kuat Maka pelempeng yang lebih kecil tentu akan menghambat aliran airnya Dan akan menahan arus air itu Sehingga dapat menimbulkan genangan Bahkan rawa kecil di luar padepokan ini Empu bala datu mengangguk-angguk Ia mencoba mengusir perasaan kaburuk Yang tumbuh di kepalanya karena sumur-sumur itu Meskipun kakaknya sudah mengatakan bahwa sumur-sumur itu cukup diberi pengaman Sehingga tidak mungkin seseorang terperosok ke dalamnya tanpa disengaja Mungkin aku adalah orang yang berpikiran paling busuk di muka bumi ini Mereka tampu bala datu di dalam hatinya Sehingga aku langsung berprasangka bahwa Lubang-lubang semacam itu akan dapat disalahgunakan oleh kakak empu songgondaru Namun ketika terpandang olehnya wajah kakaknya yang cerah Maka ia pun berkumam Tentu kakak sanggondaru tidak akan berbuat serupa itu Ku bala datu terkejut ketika tiba-tiba saja kakaknya bertanya Agaknya kau menaruh perhatian terhadap parit di bawah sanggarku ini Baiklah Jika kau sempat pada suatu saat kita akan melihat Di luar Pak Depuan ini Kau akan dapat melihat parit itu sebelum aku jinakkan dengan pelempeng tanah liat Kemudian kau dapat melihat lubang pelempeng yang sebagian tidak tertimbun Sehingga kau dapat membayangkan betapa kerja berat pernah kami lakukan Untuk menimbuni lereng yang dalam yang membelah Pak Depuan ini Meskipun tidak begitu lebat Kemudian kau pun dapat melihat kemana air ini tertumpah di bagian bawah juga di luar Pak Depuan ini Empu bala datu mengangguk-angguk tapi ia tidak langsung menjawabnya Bahkan ia pun kemudian berkata Tetapi kakak yang lebih menarik lagi bagiku Adalah medan perburuanmu yang menghasilkan binatang-binatang yang kau keringkan di Pak Depuan ini Empu sang gandaru mengangguk-angguk katanya Aku memang sudah menduga Kau tentu tertarik pada hutan pelukar itu Baiklah Aku akan persiapkan perburuan yang paling besar yang pernah aku lakukan Besok kita akan pergi berburu bersama Beberapa orang muridku Kau tentu akan senang sekali Empu bala datu menarik nafas dalam-dalam Ia memang mengharap bahwa kakaknya tidak akan berkeberatan membawanya berburu Dengan demikian maka ia pun akan dapat melihat Betapa tangkasnya kakaknya mengejar binatang buruan dan melontarkan senjata untuk membunuhnya Setidak-tidaknya aku akan dapat mengetahui kecepatan gerak yang dimilikinya Berkata ampu bala datu di dalam hatinya Tetapi kakak berkata ampu bala datu kemudian Aku mendengar dari seorang cantrik Bahwa kakak agak tidak enak badan hari ini Empu sang gandaru tersenyum jawabnya Ya sedikit Tetapi itu tidak akan mengganggu Dalam daerah perburuan aku selalu merasa sehat Baiklah kakak tapi apakah kedua pengawalku itu diperkenankan ikut pulang Apa salahnya? Biarlah mereka ikut berburu bersama kami besok Mereka pun tentu akan senang melihat binatang buruan yang berkeliaran di hutan Dari jenis binatang yang paling ganas sampai binatang yang paling lemah Tetapi betapa lincahnya Jenis kijang adalah binatang yang seakan-akan ditakdirkan untuk menjadi binatang buruan semata-mata Baik oleh binatang-binatang buas maupun oleh manusia Tapi kijang pun mempunyai kelebihan Kecepatannya bergerak memang sangat mengagumkan Menyenangkan sekali kakak Desis empu baladatu Tetapi aku sama sekali tidak mempunyai kelengkapan berburu Karena sejak dari padepuan Aku tidak mengira bahwa kita akan berburu di hutan yang lebat Aku mempunyai beberapa busur dan kelengkapannya Aku juga mempunyai bandil dan tombak pendek Kalian dapat memilih senjata mana yang paling tepat untuk berburu bagi kalian Kami belum berpengalaman kakak akan dapat memberikan petunjuk Empu sang gandaru mengerutkan keningnya lalu katanya Baiklah aku akan memilih senjata untuk kalian Dia berhenti sejenak lalu Berbenahlah besok kita akan berangkat pagi-pagi benar Tetapi kita akan mulai berburu di siang hari Di saat binatang mulai haus dan turun mencari air Kijang bertanya empu baladatu Ya jika kita ingin mendapatkan binatang buas Maka kita akan menunggu mereka keluar mencari mangsa di malam hari Tapi sekali-kali kita dapat menjumpainya pula di siang hari Empu baladatu menganggu-anggu Jika orang-orang kita cukup banyak Maka kita akan dapat memencar mereka untuk mengejutkan binatang-binatang yang sedang bersembunyi Di saat binatang itu berlari-larian Maka pengejaran pun akan segera dimulai Menyenangkan sekali Desis empu baladatu Lalu Baiklah kakang Aku akan memberitahukan kepada kedua pengawalku Bahwa mereka besok diperkenankan untuk ikut berburu Mereka tentu senang sekali Bahkan salah seorang dari mereka mengatakan Bahwa di masa kecil ia mendapat kesempatan untuk berburu pula Merkipun hanya berburu-buru Pusang Gandharu tertawa jawabnya Berburu-buru memerlukan ketangkasan tersendiri Tapi baiklah Kita besok akan pergi bersama-sama Aku akan memberitahukan beberapa orang cantrik yang akan aku bawa serta Bu baladatu pun kemudian minta diri Namun ia tertegun Ketika kakaknya bertanya Jadi apakah sebenarnya keperluanmu hari ini? Bukankah kau berpesan kepada seorang pelayan untuk menjumpaiku? Oh Tidak Tidak ada keperluan khusus Jawab bu baladatu Namun sebenarnya aku ingin bertanya Apakah aku juga dapat mencari binatang Seperti yang kau keringkan di perbukuan ini? Empu Sang Gandharu mengangguk-angguk jawabnya Tentu dapat dan adalah kebetulan Aku sudah lama tidak berburu Tiba-tiba saja teringat oleh empu baladatu Seekor ular yang besar Yang membelit pengeret di bagian belakang rumah ini Tentu bukan pekerjaan yang mudah Untuk menangkap ular sebesar itu Karena itu tiba-tiba saja ya bertanya Apakah kakak sendiri Yang menangkap ular sebesar Yang berada di selam di belakang itu? Pusang Gandharu mengangguk jawabnya Ya aku sendirilah yang menangkapnya Mengagumkan sekali Mengapa? Aku tidak dapat membayangkan Bagaimana kakak dapat menangkapnya Pusang Gandharu tertawa katanya Mudah sekali Aku menemukan ular itu sedang tertidur nyenyak Ekornya tergantung pada sebatang dahan yang sangat besar Sedang kepalanya menjulur ke bawah Dan terletak di atas gunduk tanah Di bawah pohon raksasa itu Kakak langsung membunuhnya Tentu sulit untuk membunuhnya Meskipun ular itu tidur Jika gagal Maka ia akan bangun Dan sekali patuk Aku akan masuk ke dalam mulutnya Jadi Aku mencari akar Jenuh sebanyak-banyaknya Kemudian setelah akar itu Aku remuk Dan aku benam di dalam air Maka dengan hati-hati Aku masukkan kepala ular itu Kedalam belanga yang besar Berisi air jenuh Ia berhenti jenak lalu Akibatnya sudah aku bayangkan Dalam keadaan mabuk Ular itu mengamuk sejadi-jadinya Setelah ia terbangun Dihempas-hempaskannya Tubuhnya pada batang-batang raksasa di sekitarnya Pubaladatu mengernyitkan keningnya Nampaknya cerita kakaknya itu Seperti cerita bagi anak-anak yang Mulai berbaring di pembaringan Tapi mpusong gendaru agaknya dapat merabah Perasaan adiknya Maka katanya Memang sulit bayangkan Yah Jawab mpubaladatu Memang agak sulit membayangkan Aku mengerti Bahwa ular yang tertidur Amat sulit untuk bangun Jika tidak ada sesuatu yang mengejutkannya Ular dapat tidur sampai berhari-hari Tapi aku tidak tahu Apakah ular yang sedang tidur Membiarkan kepalanya yang Terletak di tanah itu Diangkat dan dimasukkan Kedalam belanga yang besar sekali Mpusong gendaru tertawa Katanya Tentu saja ular itu tidak akan Segera terbangun Jangankan diangkat kepalanya Bahkan diinjak-injak pun Ular itu tidak akan segera terbangun Mpubaladatu Mandang wajah kakaknya Dengan sorot mata yang aneh Apalagi ketika Mpusong gendaru Kemudian tertawa berkepanjangan Baradatu katanya Aku akan menunjukkan kepadamu Betapa ular yang tertidur Nyenyak tidak mudah terbangun Tetapi jarang sekali Kita menjumpai Kemungkinan itu Seratus kali Aku berburu Baru pertama kali itulah Aku menjumpai ular Sebesar itu tertidur nyenyak Empu Baradatu Mengangguk-angguk Tetapi masih ada Keraguan-keraguan Di dalam hatinya Meskipun demikian Ya sama sekali Tidak bertanya lagi Bahkan kemudian Ya pun Minta diri kepada kakaknya Untuk Kembali ke tempat Yang disediakan Baginya Baiklah Berbenahlah Besok kita akan berburu Aku mempunyai cukup senjata Untuk kalian bertiga Terima kasih kakak Kami akan senang sekali Mendapat kesempatan itu Seperti yang direncanakan Maka di pagi hari berikutnya Empu Baradatu Dan kedua pengawalnya Telah bersiap Dini hari Menjelang matahari terbit Seorang cantrik Telah memanggil mereka Kesanggar Empu Sanggendaru Telah menunggu Disanggar Berkata Cantrik itu Kami akan segera menghadap Jawab Empu Baradatu Sepeninggal cantrik itu Empu Baradatu berkata Pada kedua pengawalnya Bersiaplah Meskipun kakak Sanggendaru Menyediakan senjata Berburu Tapi Jangan kau lepaskan Senjatamu sendiri Kedua pengawalnya Menganggup Salah seorang Dari mereka Bertanya Apakah kita Pantas Mencurigai Empu Sanggendaru Kita harus selalu Berhati-hati Jawab Empu Baradatu Kedua pengawalnya Saling berpandangan Sejenak Namun mereka Tidak bertanya Apapun lagi Sejenak Kemudian Maka mereka Bertiga telah Menghadap Empu Sanggendaru Disanggarnya Dan ternyata Bahwa Empu Sanggendaru Pun telah Siapulah Dengan Kelengkapan Berburunya Empu Baradatu Yang melihat Kakaknya Dalam Kelengkapan Berburu Tersenyum Sambil Berkata Kakak Patas Sekali Mengenakan Pakaian Itu Empu Sanggendaru Tersenyum Pakaian Kulit Harimau Busur Menyilang Punggung Endong Anak Panah Dilambung Membuat Kakak Empu Sanggendaru Benar-benar Seorang Pemburu Yang Mengagumkan Desis Empu Baradatu Empu Baradatu Mengangguk-angguk Jawabnya Kalau Hanya Menilik Pakaian Yang Aku Gunakan Dan Kelengkapanku Tetapi Seorang Pemburu Tidak Ditentukan Oleh Pakaian Dan Kelengkapannya Pemburu Yang Baik Diungkapkan Di Dalam Tingkah Laku Dan Ketangkasannya Di Medan Perburuan Empu Baradatu Mengangguk-angguk Jawabnya Kakang Benar Tetapi Pakaian Kakang Telah Menggambarkan Bahwa Kakang Benar-benar Seorang Pemburu Yang Mengadakan Kelengkapan Khusus Di Saat Ia Berburu Berhasil Atau Tidak Berhasil Tetapi Ya Sudah Menempatkan Dirinya Ya Sahut Empu Song Gendaru Masih Sambil Tertawa Marilah Kita Bersiap Kudamu Dan Kedua Kawanmu Sudah Disiapkan Pula Kita Akan Pergi Berenam Kau Bertiga Dan Aku Juga Bertiga Oh Nampak Kerut-merut Dikening Empu Baladatu Tapi Ia Berusaha Untuk Melenyapkan Semua Kesan Dari Wajahnya Bahkan Ia Tersenyum Sambil Berkata Apakah Kita Hanya Berenam Jika Kita Punyai Banyak Kawan Mereka Akan Dapat Mengejutkan Binatang Binatang Yang Sedang Tidur Atau Bersembunyi Di Gerumbul Gerumbul Itu Tidak Perlu Memang Kadang-kadang Keluarga Istana Pergi Bersama Amba Ambanya Untuk Ngerapyak Binatang Buruan Tapi Bagiku Sama Sekali Tidak Menarik Tidak Ada Perjuangan Yang Dapat Memberikan Kepuasan Empu Baladatum Mengangguk Angguk Namun Dengan Demikian Ia Mendapat Gambaran Betapa Kakaknya Yang Terlebih Tua Daripadanya Itu Masih Mempunyai Gairah Berjuang Di Lapangan Yang Dikemari Benar-benar Sebagai Kegemaran Bukan Dalam Suatu Perjuangan Atau Sesuatu Yang Dicita-citakan Mungkin Aku Dapat Menyalurkan Gairah Perjuangannya Namun Kemudian Atau Bahkan Sebaliknya Aku Akan Digilar Oleh Gairah Yang Menyalah Di Artinya Itu